Sebuah toko bangunan di Jalan Raya Putatlor, nomor 53, Desa Putak, kejamatan menganti kebupaten Gresik terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kepulauan asap hitam membubung tinggi dari bagian tengah toko bangunan yang berdiri di pinggir jalan raya tersebut. Toko bangunan itu cukup besar dengan kepulauan asap keluar dari ventilasi. Api pertama kali diketahui oleh salah satu pegawai toko bangunan. Pegawai tersebut bernama Eka melihat asap yang semakin tebal. Dirinya langsung menghubungi call center Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gresik sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim, Willy Abraham. Silakan rekan Willy. Adanya kebakaran di jalan raya Putat Lor, Kejamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Ini menimpa sebuah toko bangunan, bahan bangunan maksud saya, yang cukup besar. Api pertama kali muncul dari dalam toko, itu timbul seperti asap yang hitam pekat, kemudian nombong-nombong tinggi dan keluar dari ventilasi dan masyarakat melihat kepulauan asap itu hingga naik. Dan petugas damkar menerima laporan sekitar pukul 6.30, kemudian perangkat menuju menganti. Saat itu pertama kali api diketahui oleh salah satu karyawan yang bekerja ke kota Sipaki, dia melihat bagian api ditumpukan bahan bangunan. Kemudian juga terjadi ledakan dikarenakan tumpukan tinel itu juga tersambar oleh api. Petugas mendatangi lokasi kejadian, langsung melakukan set up lokasi dan juga menyisir api, ya di mana toko bahan bangunan itu dalamnya memang cukup luas. Karena api yang cukup besar, ditambah lagi banyak tumpukan kaleng tinel dan lain sebagainya yang membuat api ini cepat membesar dan kepulauan asapnya membumbung tinggi. Ini juga menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Diketahui di dalam toko bahan bangunan tersebut ada empat kendaraan, yang mana empat kendaraan tersebut ludes, hangus, terbakar karena besarnya api, dan si pemilik toko bahan bangunan tersebut berada di luar negeri. Proses pemadaman sendiri selesai sekitar pukul 9 atau kurang lebih 3 jam dari petugas saat datang ke lokasi. Ditambah lagi proses pembasahan juga dilakukan untuk memastikan agar tidak ada titik-titik api yang masih menyala. Pemiliknya ini ada di luar negeri yang ada hanya penjaga, penjaga malam dan penjaga toko yang ada di situ. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.